selamat menikmati saya pakai 5 sendok makan tepung terigu dan ini sudah saya campur dengan 1 sendok makan tepung gas agar lebih renyah untuk adonannya ini saya hanya memakai sejimpit garam dan 1 bungkus masako saja dan untuk isiannya saya memakai kecambah segini ya semangkuk kecil saya juga memakai daun bawang daun sop 2 biji wortel dan kol set cukupnya untuk bumbunya hanya dengan 1 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah lalu setengah sendok makan garam dan 1 bungkus masako rasa ayam dan untuk tahunya ini saya memakai tahu yang berukuran agak kecil ya ini saya memakai 12 biji saja yuk kita mulai nah untuk langkah awal kita bikin adonannya dulu ya kita masukkan sejimpit garam kita masukkan penyidap rasa atau masako sesuai selera ya bisa rasa sapi ataupun ayam kita masukkan air dan kita aduk dan kita masukkan air nah ini sudah cukup kita bikin jangan terlalu encer agar nanti bisa benar-benar membalut tahunya nah untuk selanjutnya kita cincang bumbunya atau bawang putihnya ini bumbu untuk sayurnya ya karena saya bikinnya sedikit jadi saya hanya memakai 1 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah ini cuacanya lagi hujan ya karena saya bikin yang anget-anget sudah selesai lalu kita kupas wortelnya ya ini menyiapkan sayurannya nah seperti ini ya sebelum kita cincang kita harus mencucinya dulu nah ini sudah saya cuci kita potong bulat tipis seperti ini dulu saya paling suka sama wortel ya jadi ini saya kasih agak banyak wortelnya lalu kita cincangnya seperti ini nah seperti ini ya ini sudah selesai lalu kita lanjut dengan kolnya lalu kita lanjutkan Hai dan untuk daun bawang dan daun sopnya kita cincang juga ya seperti ini lalu kita siapkan wajan kita tuang minyak sedikit saja kita masukkan bawang merah bawang putih yang sudah kita cincang kita masukkan wortel kita biarkan wortelnya layu ya jadi kita masukkan sayuran yang lain nah setelah wortelnya agak mulai layu kita masukkan kolnya lalu kita masukkan garamnya kita masukkan sambah panjangnya juga lalu kita masukkan penyedap rasanya ini kita aduk-aduk terus ya sampai semua sayurnya itu layu nah ini sudah layu ya sudah cukup seperti ini kita matikan kompor dan kita angkat tirisan untuk daun bawangnya kita tabur seperti ini ya ini kita tabur setelah kita matikan kompor jadi cukup seperti ini kita angkat kita lanjut dengan pengisian tahunya ya untuk tahunya kita belah seperti ini kita kasih lubang ya seperti ini ya lalu kita isikan sayur yang sudah kita tumis seperti ini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, untuk proses penggorengan itu, kita celupkan tahunya ke dalam adonan, seperti ini ya, baru nanti kita goreng, kita balut dengan tepung sampai benar-benar merata, setelah minyak panas, kita bisa masukkan tahu ke dalam wajan, selamat menikmati. Yang sudah mengering, kita bisa balik, agar tidak sampai gosong, seperti ini ya, Nah, biar tahunya kecil, karena kena balutan dari adonan tepung tadi, jadinya itu makar, seperti besar-besar ya, jadinya. Nah, ini warnanya sudah mulai kecoklatan, jadi kita bisa angkat ya, Kita tiriskan, Dan kita lanjut ke penggorengan selanjutnya sampai selesai. Sudah selesai. Tahu dengan isian sayur, siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah ya, bunda-bunda tercintaku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, Assalamualaikum.